Happy cuan sobat investor semuanya. Kembali lagi saya berbagi battle strategi ya. Kali ini di NFT gaming lagi ya. Jadi kawan-kawan sobat investor semua jangan menyepelekan NFT gaming ya. NFT gaming ini akan bakalan booming sama seperti NFT card ya, Kozali Everyday itu ataupun NFT-NFT yang lainnya ya. Di komunitas seperti virtual land di mana ya, virtual building di mana ataupun sandbox ya dan sekarang ada NFT musik ya. Nah sekarang saya akan share strategi battle lagi. Kali ini saya share battle saya dengan salah satu kombinasi summoner dengan splinter yang juga berharga mahal. Kalian lihat dia punya Lorna Sign Gold ya, edisi Gold. Kalian bayangkan ya level 4 edisi Gold. Itu level 4 yang Lorna Sign yang tidak Gold saja itu harganya bisa 600 USD sekarang. Kalau edisi Gold mungkin bisa dua kali lipatnya ya. Nah kemudian dia bawa Uriel, Uriel level 2 ya. Ini adalah salah satu overpower monster yang atau overpower splinter yang saya suka juga. Kemudian dia bawa sacred unicorn untuk menambahkan apa, menambahkan piercing, ya effect piercing. Kemudian ini silver sidebar ini juga mahal ya. Dua ini mahal sekali ini dan ini level 4 juga yang dia bawa. Silver sidebar itu satunya bisa 50 USD ya. Nah ini level 4. Jadi combine beberapa kartu itu. Kemudian dia pakai silver side assassin level 4 juga. Ini juga harganya sangat mahal ya. Kemudian dia bawa sandworm level 4 juga dan bawa prismatic energy level 4 juga. Jadi ini kalau saya prediksi kasar saya ya. Decknya dia ini sekitar lebih dari 1000 USD bahkan mendekati 2000 ini. Nah saya melawannya saya gunakan tool ini ya. Tool yang saya dapat dari splinter tool I.O. ya. Ini silahkan kalian cek di sini. Sehingga kalian bisa memprediksi battle-nya. Ini 46 ya mananya. Nah sekarang kita lihat ya. Saya pakai apa ngelamanya. Saya pakai attack ya dengan akumulasi kalau di combine itu. Deck saya harganya jauh-jauh lebih murah daripada decknya dia ya. Decknya lawan saya ini. Kalian lihat ya di sini. Ya ini deck saya. Deck saya ini ya mungkin sekitar hanya kisaran 150 USD ya. Ini saya menggunakan groon di depannya. Groon dengan double strike. lalu di belakang saya menggunakan goblin psychic level 5. Lalu ada venary sheet smith dengan save scavenger. Lalu saya menggunakan queen miselia level 2 dengan effect amplifier. Dan ada regal bariton terbang ability-nya dan town dari meselik sleep swamp dan force shield di level 4. Dan summonernya menggunakan obsidian. Nah kalian lihat. Nah ini secara di atas kertas saya tidak menang. Tapi berdasarkan splinter I.O. saya menang 100% ini. Nah ini charging ya. Uriel diserang. Karena ada efek divine shield dari Lorna. tidak apa-apa. Ya baru serangan kedua. Kena. Dia memulihkan lagi. Groon apakah bisa bekerja dengan baik. Nah tinggal 7. Nah miss ya. Ya Uriel kritis. Earthquake. Nah ini ada aturan earthquake dan poison ini ya. Yang menyebabkan juga game-nya sangat culit ini rulesetnya. Sudah poison. Ada earthquake. Nah ini adalah yang memberikan debuff supaya si Uriel tidak keracunan. Nah punya saya. Saya tidak punya ya. Sehingga saya kena racun semua. Untungnya masih bisa bertahan. Ya. Uriel dia masih bertahan ini. Karena debuff dari silver side bath. Level 4. Jadi yang di depan itu di debuff racunnya sama si silver side bath. Tapi apadaya Uriel kena mati. Nah lalu slip spam saya tidak bisa terselamatkan. Mati. Scavenger saya ini yang cukup sheet smith ini ya. Cukup bertahan dia. Dia bisa nyaman dan nambah. Groon. Sekali tidak bisa. Harus dua kali ya. Baru si unicorn mati. miss. Karena terlalu lambat ini ya. Si sandworm. Mati. Si double strike. Si assassin. Kita lihat. Earthquake lagi. Mati misalnya. Lihat saya ya. Dia tinggal dua. dua. Kena outquake. Lalu tambah lagi dengan poison. Mati ya. Si goblin psychic saya. Poison. Sandworm dia mati. Kena poison. Tinggal prismatic energy level 4 juga. Ini deck-decknya. Deck lawan saya ini betul-betul mahal ini ya. 2.000 USD ini kalau saya perkirakan. Nah mati ya. Ke Rachel Britten saya. Sekarang habis. Nah demikian ya. Ternyata kita juga bisa menang itu. Dengan hanya 150 USD menang melawan deck yang harganya 2.000 USD. Itu ya yang terjadi pada Splinterland. Nah silakan kalian tiru juga. Strategi yang saya gunakan. Terima kasih. Happy Cuan. Salam sehat. Jangan lupa subscribe dan like ya. Untuk channelnya. Sehingga channel ini bisa berkembang lebih baik nantinya. Terima kasih. Terima kasih.